Maka wanita yang sedang het mutlak tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa mushaf Al-Quran. Yang namanya mushaf itu adalah di mana kitab atau buku yang memang di dalamnya itu adalah murni semuanya ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira ada contohnya gak ya? Ada, ada. Oh Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi buat yang di rumah siapkan Qurannya. Jadi ada berapa jenis Qur'an? Ada tiga. Ada tiga? Ada tiga. Jadi yang pertama ini adalah Al-Quran. Coba kita lihat kacau dalamnya. Aku ambil satu lagi ya. Dalamnya contohnya ini. Nah, kalau ini. Nah betul. Jadi yang pertama ini deh. Mohon maaf. Jadi yang pertama ini adalah yang disebut mushaf. Mushaf itu adalah seluruhnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Semuanya tulisan Arab semua. Ini yang disebut mushaf, tentu ini yang mutlak gak boleh disentuh, juga tidak boleh dibawa bagi wanita yang het. Kedua, ada yang model begini nih. Ini ada ayat-ayat Qur'annya. Tapi diselingi, disampingnya dengan terjemahan. Maka ini disebutnya terjemahan Al-Quran. Al-Quran dan terjemah. Maka wanita yang het boleh memegangnya, boleh membawanya, boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada di huruf-huruf latinnya, ini lebih banyak daripada huruf-huruf ayat Al-Quran. Jadi lebih banyak hurufnya, maka ini boleh dibawa. Artinya lebih banyak tulisan selain Al-Quran. Betul, atau tertafsir misalnya. Lebih banyak lagi tentunya, maka itu Tafsir Al-Quran. Satu lagi. Yang ketiga, Nah ini yang disebut aplikasi. Nah, jadi kalau aplikasi, mohon maaf. Kalau aplikasi, ini ketika handphone belum, mohon maaf Ustaz Sam. Ketika handphone belum pada posisi tidak ada Al-Quran seperti ini, maka dia jatuhnya seperti handphone. Dia seperti handphone seperti biasa, maka boleh dibawa ke kamar mandi misalnya. Tapi apabila Ustazah membuka seperti ini, maka ini menjadi mushaf Al-Quran. Tidak boleh disentuh bagi wanita yang sedang het. Jadi aplikasinya tidak boleh dibuka Ustazah saya. Iya, betul. Kalau pada saat alam. Jadi aplikasinya, mohon maaf, kalau memang belum terbuka, boleh. Itu posisinya sebagai handphone. Tapi kalau seandainya memang terbuka, itu seperti mushaf yang kedudukannya sama seperti mushaf Al-Quran. Kita muliakan. Wallahu'alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zanada. Ini sangat jelas sekali ya jamaah ya tadi ya perbedaan-perbedaannya. Jadi jangan sampai salah menempatkannya juga di saat membacanya ya. Dan ada perbedaan tadi bagaimana yang mushaf, terjemahan, dan sebagainya. Terima kasih.